musik Dongeng Marsinah oleh Saparti Joko Damono Marsinah buruh pabrik arloji mengurus presisi meragih jarum, sekrup, dan roda gigi waktu memang tak pernah kompromi ia sangat cermat dan pasti Marsinah itu arloji sejati tak lelah berdetak memintai kevanaan yang abadi kami ini tak banyak kehendak segedar hidup layak sebutir nasi Marsinah, kita tahu tak bersenjata ia hanya suka merebus kata sampai mendidih lalu meluap kemana-mana ia suka berpikir kata siapa itu sangat berbahaya Marsinah tak ingin menyulut api ia hanya memutar jarum arloji agar sesuai dengan matahari ia tahu hakikat waktu kata siapa dan harus dikembalikan ke asalnya debu di hari baik bulan baik Marsinah dijemput di rumah tumpangan untuk suatu perhelatan ia diantar ke rumah siapa ia disekap di ruang pengap ia diikat ke kursi mereka kira waktu bisa disumpal agar lengkingan detiknya tidak kedengaran lagi ia tidak diberi air ia tidak diberi nasi detik pun gerah berloncatan ke sana kemari dalam perhelatan itu kepalanya ditetak selangkangnya diacak-acak dan tubuhnya dibiru lebamkan dengan besi batangan detik pun tergelatak Marsinah pun abadi di hari baik bulan baik tangis tak pantas angin dan debu jalan kelakson dan asap kenalpot mengiringkan jenazahnya ke nganjuk semak-semak yang tak terurus dan tak pernah ambil peduli meregang waktu bersaksi Marsinah diseret dan dicampakkan sempurna sendiri pangeran apakah sebenarnya inti kekejaman apakah sebenarnya sumber keserakahan apakah sebenarnya ases kekuasaan dan apakah sebenarnya hakikat kemanusiaan pangeran apakah ini apakah itu duh gusti apakah pula makna pertanyaan saya ini Marsinah buruh pabrik arloji ini sorga bukan jangan saya diusir ke dunia lagi jangan saya dikirim ke neraka itu lagi maleka tak suka banyak berkata ia sudah paham maksudnya apa sebaiknya menggelinding saja pakai bola sodok pakai roda pedati maleka tak suka banyak berkata ia biarkan gerbang terbuka saya ini Marsinah saya tak mengenal wanita berotot yang mengepalkan tangan yang tampangnya garang di poster poster itu saya tidak pernah jadi perhatian dalam upacara dan tidak tahu harga sebuah lencana malaika tak suka banyak berkata tapi lihat ia seperti terluka Marsinah itu arloji sejati melingkar di pergelangan tangan kita ini dirabahnya denyut nadi kita dan diingatkannya agar belajar memahami hakikat persisi kita tatap wajahnya setiap hari pergi dan pulang kerja kita rasakan detak detiknya di setiap getaran kata Marsinah itu arloji sejati melingkar di pergelangan tangan kita ini 1993 1996 1996 kita 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 Terima kasih telah menonton!